Hai Hai assalamualaikum Hai hari ini kita jalan 45 minit ye jadi gini ya saya nak cerita pasal saya diet jadi kenapa saya Allahu Akbar baru berapa minit udah penat jadi gini dulu berat 65 kg Oke sekarang berat saya 53 kg Alhamdulillah kan itu saya diet cuma dua bulan macam itulah lepas tuh saya tak olahraga tak makan apa-apa so saya terinspirasi dari dietnya Tia Aristi artis Indonesia Oke kenapa sebab selama ini kan kalau diet kena makan nih kena olahraga macam ni macam itu yang bikin kita tuh malas sangat ya kan Oke lah sehari dua hari paling lama pun satu minggu satu minggu itu maaf lagi semangat-semangatnya pasti minggu berikutnya itu akan menjadi malas sangat Oke nah diet diet pula diet Tia Aristi nih dia lebih kepada konsisten Oke lebih kepada konsisten itu seperti apa Oke contoh seperti ini diet diet Tia Arista ini dia lebih kepada makan makan di jaga no gula no tepung no santan no minyak ah empat itu saja kita tak payah makan dalam waktu dalam dua tiga bulan macam tuh kita kita mindset kita itu gini aja ya kalau emang niat mau kurus dengan cara sehat kita niat seperti ini aja ya di pohonnya enggak banget dengan cara macam ini mindset kita nih kena kita kena pikir macam nih Ya Allah kita dikasih rezeki makan sedap-sedap bertahun-tahun ya kan bertahun-tahun tapi takkanlah dalam masa dua atau tiga bulan dan paling lama kita diet kita tetap makan sedap kita tetap makan sedap tapi dengan cara no gula no tepung no santan no minyak jadi perbanyak konsumsi air kan dengan makan makanan yang eh apa seperti buah lebih banyakin ke makanan itu nanti saya bagi tahu lah menu macam mana sekarang nih saya cuma nak eh bagi idea lah untuk orang-orang yang nak diet tapi susah sangat saya pun merasakan sangat merasakan sangat sebab makanan kan bikin kita terlena bikin kita ya Allah sedapnya kan nah jadi itu aja lah mindset kita tuh kena tukar dengan cara Allah udah bagi kita makan sedap-sedap bertahun-tahun ya kan tak kalah dalam masa dua tiga bulan pun pasal yang bikin saya semangat ini diet ini bukan selamanya kita tak boleh makan sedap bukan bukan selamanya ada satu hal yang saya ingin info kalian jangan lupa pergi ke dokter gizi oke di sini banyak pro and kontra pasal dokter gizi mereka lebih kepada ngikutin ya udah deh ikutin aja dietnya seperti ini seperti ini gitu kan nah dulu pertama kali oke dulu pertama kali saya tahu diet tiaristia ini saya ngikutin sebab lebih kurang berat dia sama ya kan saya ngikutin makannya apa semua-semua ternyata efeknya itu rambut saya jadi gugur terus rontok lah ya lebih kepada rontok banyak sangat saya ingat kenapa kan pas saya pikir-pikir eh akhirnya saya pergi ke dokter pergi ke dokter akhirnya dokter cakap kenapa kamu diet blablabla gitu kan oke akhirnya dokter itu mengusulkan saya pergi ke dokter gizi pas saya pergi ke dokter gizi rupa-rupanya masa saya diet itu itu dia lebih kepada kurang gizi yang saya makan tuh kurang gitu kan contoh saya sepatutnya makan telur sehari dua atau tiga putih sahaja tapi saya makan satu Iya kan kalau kita ke dokter gizi dokter gizi akan bagi tahu tahu bagi tahu oke kamu kena makan kalori kamu sekian sekian-sekian nah yang yang harus memenuhi kalori kamu ialah ini nih 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 gitu kalau ke dokter gizi enaknya kayak gitu gitu nah terus saran saya sih itu ya ke dokter gizi cuma minta menu dan dia akan kasih tahu berapa kalori yang harus kita makan selama sehari itu sahaja oke satu lagi yang saya suka nih di diet Tia Arista ini dia lebih kepada apa tak boleh penat berolahraga tak pernah tak payah Pak macam lari jogging itu tak payah itu yang memang saya malas sangat ya kan itu malas sangat itu untuk semua orang malas Oke lah dalam seminggu pasti buat tapi kesini kesini kan masih malas lah hujanlah ada itu aja macam-macam alasan ya kan nah dia hanya menyarankan ini ini waktu pertama kali diet ya kita tak boleh terlalu penat nah kita hanya disuruh jalan 45 minit sebab jalan olahraga terbaik itu salah satunya jalan kaki kan Nah kita buat jalan kaki 45 minit jalan santai jalan santai 45 minit sebab Hai dengan adanya kita jalan setiap hari itu apa membangkitkan sel sel tubuh kita untuk makan racun-racun yang ada di badan kita gitu jadi kita makan pun pokoknya no gula no santan no minyak no tepung soh kita kena makan yang berair contoh lah ayam pakai kicap tapi tapi jangan pakai minyak ayam kita rebus nah nanti menu-menu saya bagi tahu macam mana ya saya pandai-pandai lah kita buat-buat sendiri kan terus cemilan-cemilan pun kita makan roti ye roti tak payah pakai pelantai pelantai itu dah berbau minyak kan jadi kita boleh bakar roti lepas itu tabur yang apa tuh serbuk yang pedas tuh jadi buatlah cemilan macam tuh eh pandai-pandai lah pandai-pandai kita buat nah itu sahaja yang saya lakukan selama ini sekarang saya sengah jalan 45 minit Alhamdulillah lagi sepi kan kita tetap menjaga SOP Oke saya pakai mas juga tapi kalau arah balik ke rumah tapi kalau lagi jalan kayak gini nanti sesakan apa saya jadi saya buka lah lagipun tak ada orang kan saja diet yang saya lakukan selama hari ini mengikuti gaya diet Tia Aristia sebenarnya daya itu udah macam-macam ya tapi dengan saya tertariknya itu dengan cara mereka jalan 45 minit saja memang kalau jalan kan kita contohlah dekat rumah dekat rumah kita boleh buat dengan jalan joko bukan lari-lari kan pokoknya jalan 45 minit selama sehari terserah anak pagi ke petang ke malam ke coba coba rasakan hasilnya dulu pertama kali buat setiap hari guys aku nimbang setiap hari nah terus kita tuh makan pun kena dijaga tahu makan tuh karena dijaga contohlah kita tetap makan kenyang tapi nasi itu kurangkan kan mula-mula saya makan 6 sudu sahaja 6 sudu selalu mungkin 10 sudu mungkin karena kurangkan 6 sudu lepas itu makan contoh ayam rebusan memanglah mula-mula tak sedap tapi menset kita kan dah kita tukar dengan cara apa Allah udah bagi makan kita sedap-sedap selama ini kan tak kalah dalam masa dua tiga bulan kita tak boleh coba itu pun untuk kesehatan kita kita pun jadi apa jadi sehat juga muka kita pun jadi fresh sebab kita nggak terlalu banyak mengkonsumsi gula tepung minyak-minyak kan itu ya yang saya lakukan selama ini nanti saya tunjuk cara buat menu-menu diet oke guys segitu dulu info daripada saya jalan 45 minit untuk kesehatan diri kita sendiri so siapa lagi kalau bukan diri kita ya terus untuk badan yang sehat dan kuat bye semangat diet bye semangat kesehatan diri kita semangat kayak b nectar ya temperatures oke kayak Strike